Apa ini? Digunakan untuk apa barang ini? Jika itu yang Anda tanyakan, saya juga bingung apa sebenarnya nama barang ini dan untuk tujuan apa dibuat. Tapi mungkin cerita ini bisa membuat Anda sedikit faham dan mengerti. Kemarin ada orang menelpon dan mengirimi sebuah gambar, ukuran, serta jenis bahannya dan minta dibuatkan. Lalu singkat cerita kami buatlah seperti keinginannya. Saya tunjukkan hasilnya dan orang yang memesan ini bilang, Saya puas, kalian memang ahlinya. Kami ikut senang. Tapi hanya itu, tanpa omong lebih banyak apa nama barang ini dan untuk tujuan apa dipesan. Apakah saya berduli? Oh tidak, tentunya Anda juga tidak berduli. Tapi setidaknya apakah Anda tidak penasaran untuk apa barang ini dibuat? Karena sudah menjadi rumus alam bahwa jika ada sesuatu dibuat, pastilah ada kegunaannya. Begitu juga dengan kita, manusia. Adanya manusia diciptakan karena ada kegunaan. Ya, mungkin salah satunya adalah agar bisa bermanfaat untuk manusia lain. Bukan untuk merugikan manusia lain. Anda faham itu? Ya. Dan tentu saja masih banyak tujuan-tujuan lain dari penciptaan manusia. Kitalah yang harus mencarinya. Satu persatu. Waktu demi waktu. Sekarang, apakah Anda sudah tahu apa barang ini? Dan untuk tujuan apa dibuat? Jika Anda masih bingung silahkan komen. Tetapi jika Anda sudah faham silahkan juga komen. Setidaknya saya mendapatkan pemahaman dari apa yang Anda fahami. Terima kasih sudah menonton sejauh ini. Semoga sehat dan sejahtera selalu. Jangan terlalu dipikirkan. Hehehehe.